Pus alimunya keluar, nyawanya juga katut keluar, saudara. Kenapa? Pada waktu itu koin ini merupakan tampon. Sudah terjadi fisteling antara aorta dengan usufagus, ketampon dengan koin ini, koinnya diambil, bior. Itu di kamar operasi pun tidak nutut, saudara. Empat kali saya dapatkan kasus gitu. Yang sekali sempat pulang, karena dia datang malam, kemudian paginya diambil, diobservasi tiga jam, tidak ada apa-apa, pulangkan. Sorenya bior, tidak ketulungan. Infus, empat jalur, kanan-kiri. Yuguler pun tidak nolong, saudara. Jadi bagaimana dok kalau sudah lebih dari golden period? Tidak ada cara lain kecuali surgical intervention. Harus terapi bedah, saudara. Anda harus melakukan eksplorasi. Mencari kalau ini Anda lewat leher. Kalau ini merangkai terakotomi. Kalau ini bisa terjadi juga penemu terakotomi. Anda bisa, approach ini bisa, bapak ramut tumi bisa kalau diatus usufagus. Jadi ingat, saudara. Antara empat, lima hari, jangan coba-coba untuk dilakukan ekstraksi. Kalau ini langsung, kalau ini jangan dicabut. Langsung masuk kamar operasi oleh karena Anda harus eksplorasi. Berdalamannya. Saya di sini akan memberikan tip pada kalian apabila Anda mendapatkan foreign body ini pada kriko faringel belum melebihi golden period to pressure necrosis ini. Yaitu dengan memakai folikateter. Folikateter yang ada mandrinnya, saudara. Boleh nomor berapapun yang ada mandrinnya. Atau mungkin Anda kasih mandrin sendiri, plastik itu sehingga dia bisa ereksi. Kemudian masukkan lewat mulut. Kemudian dikasih pelicin di sini. Pasti dia bisa melewati sela-sela antara corpus allionium ini dengan usufagus. Kemudian kalau sudah kira-kira melewati itu, balonnya dikembangkan. Kemudian ditarik pelan-pelan. Dia akan ikut keluar. Pengalaman saya itu adalah saya kerjakan pada waktu gempa bumi di Maumere. Saya kerjakan di rumah sakit Tengga. Waktu itu. Ide ini muncul pada waktu itu. Jadi ini ternyata di Youtube ada, saudara. Ada orang yang bikin Youtube. Tapi kalau ini enggak bisa, saudara harus terakutomi kali ini. Kalau mau ada yang tanya, langsung interupsi ya, saudara. Ini, kalau ini dipteri ya. Apakah Anda sempat dibimbing oleh Dr. Swarty untuk terakutomi? Kalau Anda tidak sempat, maka Dr. Swarty pernah ngajarin Anda tentang needle trichotiridotomy. Kemudian dilanjutkan dengan surgical trichotiridotomy. Dengan tindakan ini saja sudah bisa menolong RW pasien dengan dikteri. Tapi ingat, saudara. Selaskan pada keluarganya, RW-nya bebas, tetapi pasien ini masih terancam. Risiko daripada dikteri yaitu adanya exotopsin yang bisa menghampat kerja jantung. Ini apa ini? Anak dengan ini, rinoru. Ini namanya rinoru. Keluar lendir. Beli dari hidung, mulutnya terbuka. Karena kalau mulutnya kaput, dia sesak. Ini saudara harus waspada adanya fuana atresia. Ini yang unilateral. Saudara, warna atresia. Kursor saya bisa dilihat ya. Unilateral lebih sering daripada yang bilateral. Ini bilateral karena diri. Dok, apakah ini bukan bidangnya THT? Saudara, kalau Anda mendapati suatu kelainan yang mengancam nyawa, siapapun berhak melakukan tindakan yang harus dikerjakan untuk menolong nyawa tadi. Tidak peduli itu siapapun, tetapi yang penting tahu, mau, dan berani melakukan tindakan itu untuk menolong nyawa pasien itu. Tidak ada kapling-kaplingan di sini. Konvensi Jenewa itu. Jadi, kalau saudara mendapatkan pasien dengan sesak nafas, rinoru, sepatu-patu begini, ambillah kapas, taruh di depan hidung, tidak ada pergerakan di sini. Diagnosis berikutnya, ambil cermin, taruh di depan hidung, tidak ada fogging. Pas pada, saudara. Ini mungkin suatu panah atris, ya pasiennya sesak lagi. Yang bilateral ini, tanda-tandanya. Oleh karena itu, saudara, dalam waktu pendek, karena saudara harus menolong pasien ini, kalau dia bernapas lewat mulut terus capek, mulutnya terbuka terus, maka saudara bisa memakai ini, oral airway dengan cara McGoverniple. Sayangnya, McGoverniple ini tidak diimport atau tidak ada di Indonesia. Maka Anda pakailah ini, kempongan anak ini dengan dipotong ujungnya begini. Terus pasang di mulutnya begini. Nah, maka dia akan bisa nafas lewat sela-sela di sini. Untuk sementara pasien ini bisa tertolong. Berikutnya, saudara, Anda boleh memakai hegar busi semacam begini, atau klem bengkok, saudara. Ditusukkan di sini. Ditusukkan di sini. Kemudian setelah itu masukkanlah nasofaringal cup. Aman dia. Sedangkan definitifnya bisa saudara eksisi. Eksisi bisa dengan kotar, bisa dengan laser. Gampang sekali, saudara. Yang penting Anda tahu. Juana atresia. Ada dua macam, yaitu yang tipe membranus, dan tipe kartilagines. Kalau kartilagines, tebal. Lebih susah, saudara. Jadi, saudara, boleh melakukan statistical correction. Berikutnya ini, saudara. Anda mendapatkan trolling. Pasti Dr. Swadidah ngajarin Anda. Apa yang saudara pikirkan? Ini ilustrasinya. Seorang bayi, pria 44 persari, konsolidasi RPPK 2, berat badan lahir 2.100. Artinya apa? Berat badan lahir rendah. Jadi, kalau Anda mendapatkan bayi baru lahir, rendahnya dievaluasi. Berat badan lahirnya cukup rendah atau sangat kurang. Umur kehamilannya 32-32 minggu. Preterm BP. Karena batasannya term adalah, aterm adalah 35 minggu, saudara. Pasen ini, dari anamnesanya, ini sesak nafas, kemudian dipasang, urogastik cuk, frank nomor 6, tidak bisa masuk. Masih belum sadar dokternya. Adanya drolling ini, belum sadar dia. 12 jam, pasen tambah sesak. Baduh, tambah, kemudian dipasang nasal sipet. continuous pressure, airway. Sampai 13 hari. Kemudian perutnya tambah jadi kembung. Pasen bertambah sesak. Ini, dokternya puas, karena dia sudah keluar mekonium. Banyak dari lubang anus. Dekat anak dimpa. Seperti begini. Dia hanya orgasme melihat ini saja, saudara. dikiranya oke-oke saja pasen ini. Tetapi, apa yang terjadi, saudara? Nih, pasennya. Macam begini. Ini padahal sudah disaksen. Macam begini. Apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab, kira-kira? Pasen dipasang nasal sipet. Saratnya pasang nasal sipet, terlebih dahulu harus dipasang. Harus ada pencegahannya dipasang apa, saudara? Gastric Chub. Sudah betul ini. Dipasang gas. O-G-T. O-G-T. Gastric Chub. Tetapi kok kembung? Nah, maka kita harus kembali ini lihat. Drolling. Artinya ada apa? Pasen ini ada Atresia usofagus. Kalau Atresia usofagus drolling begini dipasang nasal sipet kembung, kira-kira tipe berapa ya? Tipe apa ya, saudara? Izin tipe C, dokter. Agus sekali. Ngepas dengan jawaban Anda. Patus ya. Saya bahagia sekali. Tipe jawaban itu. Jadi artinya kita semua sepaham. Jadi yang kita pikirkan adalah gini, saudara. Komentar Anda gimana? Kalau misalnya pasien drolling begini, kemudian perutnya begini, apa saudara pikirkan? Izin, dokter. Ada fistol, dokter, dari trachea ke sistem GI tract, dokter. Ya. Jadi pada waktu dipumpa, maka sebagian akan masuk ke dalam lambung. Jadi pasien ini mengalami premature distres sindrom, pasang nasal sipet, dikiranya UGT cukup. Tapi lupa dia. Mestinya harusnya kalau begini dilakukan apa, saudara ya, kira-kira ya? Izin dilakukan gastrostomi, dokter. Aduh, aduh, saya puas sekali dengan Anda. Ibat. Ibat, dokter Sewadi, anak-anaknya. Namanya Erwin, dok? Ya, itu nanti kalau ujian, dokter Sewadi, tolong dikasih nilai A ya. Ini, saudara ya. Nggak bisa masuk begini. Ini. Ini dia. Tipe-tipenya. Kalau tipe A enggak masalah. Tipe A enggak masalah. Anda enggak usah melakukan gastrostomi, enggak masalah. Tipe ini, yang Vistro-Proximal juga enggak masalah. Tipe A dan tipe B di sini, hati-hati, saudara nanti kalau mau melakukan gastrostomi, lambungnya itu atrofi, saudara, akan lebih sulit dibandingkan dengan tipe yang lain, saudara. Ini ya, tadi penjelasannya ya. Jadi, pasang ini ya, ini jebol ini. Ini dia. Jadi, ini morbiditas yang membawa mortalitas, saudara. ya, audio bilal minjali jangan sampai kalian menjalankan itu. Karena apa? Saya selama sekian waktu kemarin sampai minggu yang lalu, saya ada enam kasus yang sudah dilakukan begitu dari tempat lain. Oleh karena itu, saudara, oleh karena itu, apabila saudara mendapatkan pasien drolling begini, apa Mas Herwin yang Anda lihat selanjutnya? ada distansia atau tidak, dokter? Ah, pinter sekali. Pasang dulu. Ini salah ya, bukan nasur gastrik, tapi oro gastrik yang benar ya. Pasang itu dulu, baru kemudian Anda melihat fisik kele. Kalau abdomennya skapuit begini, tipe apa kira-kira? Tipe A atau tipe B ya. Jadi tidak ada fistel, murni atresia, proksimal dan distalnya. Ini udaranya tidak ada sampai ke ini. Jadi jangan lupa, saudara, untuk melihat perutnya. Berisi atau tidak, ini kempat, kempir. Kalau ini, berisi, pasti ini tipe C, karena paling banyak tipe C, saudara. Kalau pasien begini, kemudian ada distansia nafas, maka jangan lupa untuk melakukan gastrostomi dulu. Kalau ini tidak ada gastrostomi, tidak masalah. Kemudian dibuangin foto, lihat, yang tipe A dan tipe B tadi, gasless di sini, tidak ada udara. Kemudian Anda sebagai dokter bedah, silakan melakukan gastrostomi, pada waktu merujuk, saudara, tipe A, tipe B, posisinya harus hedon semacam begini. Kalau di sini abdomennya ada udara, artinya ada fistel, ustupagus destral dengan trachea. Ini melongkar di sini. Kalau Anda setelah melakukan gastrostomi, kemudian Anda merujuk, kebalikannya. Posisinya harus tegak. Supaya tidak terjadi regurgitasi. Ini juga demikian. Saya kira prognosis sudah, prognosis ada macam-macam kriteria waterstone berdasarkan berat badan, ada penemoni, dan kelainan bawaan yang lain. Kategori A, B, dan C. Saya kira Anda sudah tahu. Ini yang baru adalah pakai speech. Kalau speech bukan kategori, tetapi grup. Grup 1, 2, 3. ini di negara maju. Negara maju dia sudah pakai berat badannya 1.500 gram dan tanpa kelainan jantung yang berat. Lihat di sini. Apa yang tidak dicantumkan di sini? Apa yang tidak dicantumkan? adanya penemoni, saudara? Speed sudah tidak mencantumkan penemoni. Kenapa? Y-nya itu yang penting. Karena di negara maju, atrisia usufagus itu sudah diketahui intrauterine. Dan dia sudah ngerti, sudah sadar pada waktu melahirkan, segera dilakukan saksen sedangkan kita di sini, saudara. Mungkin Anda pernah melihat, banyak melihat, bidan pun mempunyai USG di sini. Tetapi, seperti orang punya senjata, tetapi tidak bisa menembak dengan benar. USG hanya untuk meningkatkan tarifnya saja. Pasien dengan drolling dikasih minum. Ya sudah, mamitan. jadi di sini Anda di Solo dalam satu bulan pernah mendapatkan pasien atrisia usufagus berapa? Ya, rata-rata bisa satu, dua dokter. Satu atau dua? Ya. Sedangkan malformasi anorektal berapa? Lebih banyak lagi. Isprung berapa? Lebih banyak lagi. Padahal insiden atau epidemiologi daripada atrisia usufagus itu sama dengan dua kelainan tadi itu. Jadi insidennya dari atrisia usufagus satu dari 3.000 sampai 4.000 bayi lahir itu. Jadi, di mana yang lainnya, Saudara? Tolong dijawab. Di mana yang lainnya? Keselakaan di garis pertama, Saudara. Oleh karena itu, tolong di sini Anda nanti kalau sudah jadi dokter bedah di daerah, jangan seken-seken untuk memberikan pencerahan pada petugas medis di garis depan. Kalau menolong persalinan, selain dilihat gendernya laki atau perempuan, dilihat cantik atau dilihat kulitnya belang-belonteng atau tidak, jangan lupa lihat anusnya, jangan lupa lihat mulutnya ada drolling atau tidak, jangan cepat-cepat kasih minum. kalau ragu-ragu tolong pasang gadir cup dulu. Itu abisnya. Dengan begitu dokter swati akan kewalahan menerima abis yang sepatu. Oke? Jadi di sini speed tidak mencantumkan pneumonia. Sama sekali. Kemudian berat badannya pun 1.500. Mereka mampu melakukan primary repair dengan berat badan 1.500. Lihat angka survival rate. kita di sini masih berkutat pada waterstone. Oke dokter Swati. Sudah jelek dok. Tidak sempat dioperasi. Ada lagi kriteria Montreal, ada lagi kriteria Okamoto dan lain sebagainya. Udahlah ingat saja waterstone ya. Atau Anda ingat adanya Atresa Usofakis saja kita sudah terima kasih banyak. Kali ini saudara apa? Coba bayangin. Pasal dengan giant hygromacoli limbang miuma atau lymphatic malformation of the neck. Dengan gravitasinya dia akan menimbulkan sesak nafas. Apalagi kalau terjadi tracheomalasia dan malaysia ya. Maka tindakan emergency-nya ini saudara. Tusuk dengan jarum. Beberapa tempat. Dikemposi saudara. Dikemposi. Tapi sebelum kemposi sebaiknya saudara cari posisi yang paling enak untuk bayi tadi supaya bisa bernapas. Kalau tidak bisa ya terpaksa digemposi saudara. Intubasi omong kosong. Ahli anestesi pediatrik pun kalau mendapatkan pasien kiri pasti teriaknya sampai ujung langit sulitnya melakukan intubasi. Oleh karena itu Anda sebagai alibadah ini pecah. Jangan takut saudara. Hanya lokal anestesi atau tanpa lokal anestesi dipecahi septum-septumnya ini. Jadi Anda masuk pecah-pecah. Usul saya pecahnya di garis tengah ini ya. Pecah. Jadi Anda masuk sambil mencari merabat trachea. Begitu terabat trachea digandol digantol lakukan trachea. berani saudara? Alibadah harus berani untuk menolong nyawa saudara. Sekarang problem dari briting saudara. Problem dari proses ekspirasi inspirasi di briting. saya tidak akan ngutik-ngutik garak-gurak oleh karena ini adalah kompetensi teman dari PTKV ya. Tapi problem briting ini juga bisa diakibatkan oleh karena perut yang kembung macam begini saudara. Megap-megap begini perutnya kembung ini seperti gini bayi ini. Perutnya kembung pasti sesak nafas pasal ini saudara. Anda mendapatkan begini empat tindakan Anda. Apa kira-kira ini terjadi abdominal compartment syndrome. Pertama-tama pasang AC lain kemudian kedua dekompresi nasal dan dekompresi rektal. Ternyata pasien membawa foto ini siapa yang bisa menjawab ini apa kira-kira. Lihat saudara gambaran U terbalik atau Tapa Puda dimana ada haustra-haustra. Suara saya terdengar kak? Agak terputih sudah jelas sudah jelas diantar jelas ya? Jelas ya jelas jadi di sini Anda melihat gambaran U terbalik atau seperti Tapa Puda dimana ada haustra-haustra. Ini sudah 99,9% adalah penyakit di sprung. gini saja pasien ini masih dibuat foto lateral. Lihat ini foto lateral. Jelas ini haustra. Tidak ada udara bebas. Lihat ini dari foto ini harus sudah terjadi abdominal compartment syndrome. Distress nafas-nafas. Lihat ini komplain separuh-paruhnya. Mestinya sampai di sini ini hanya sampai di sini. Tinggal separuh saudara. Maka di sini Anda saya anjurkan untuk bisa menolong pasien ini hanya dengan memasang rektal tube dan melakukan washout secara berkala. Tidak diajari sama dokter Swati Alhamdulillah dokter Swati memang hebat. Jadi untuk neonatus dengan penyakit. Apa dirasanya apa? Tidak dengar enggak apa Pak Jadi secara pasien bayi dengan dugaan penyakit di sprung melakukan washout berkala rektal tube ini maka ini sudah sangat tolong baru kemudian tindakan definitif berikutnya itu bisa diatur tapi yang penting dikompresi dulu karena abdominal desolation bahaya yang lain bisa terjadi sepsis terjadinya transkonsumasi bakteri melewati diding usus harus hukumnya pasien kembung harus segera dilakukan dekompresi tapi jangan lupa sebelumnya pasang IV line dan berikan oskin tasker jadi disini bahkan saya mengharamkan untuk pasien isprung dilakukan polostomi dulu jangan oleh karena kita bisa melakukan terapi definitif penyakit isprung hanya satu tahap yaitu dokter swasti mungkin sudah memperkenalkan trans anal indorektal pulso nah dia dulu karya akhirnya adalah meneliti itu kebetulan saya adalah yang melakukan pertama disini mungkin sekarang di Indonesia ya di Indonesia pertama ya ya itulah bukan apa tapi kita harus inovasi nanti akan ada inovasi lagi dokter swasti kalau ini saudara kembung foto begini apa kira-kira ini saudara halo kok gak denger ya gue suara bisa didengar kak bisa denger ini apa ini kira-kira saudara ada udara ada udara bebas penium peritonium ya artinya ada perforasi organ berongga lihat ini juga mendesak paru-paru ya terjadi abdominal compartment maka tindakannya adalah dekompresi saudara ya kita sudah banyak dengan kursus begini dokter swasti mereka berani melakukan abdominal parasintesis saudara tapi jangan lupa infus pasang oksigenasi dan sebagainya ya nah lokasinya adalah matline pertengahan antara umbilicus dengan sipoid jangan terlalu tinggi kena liver ya pertengahan antara umbilicus dengan proses sipoidus pada matline disini ya dus pakai venocat kalau merknya apokat yang paling gede nomor 14 begitu sudah nebus kulit trokarnya dicabut tusukkan sampai penuh kan hanya plastik aja ini ya dan biarkan terus ya sampai pasiennya terus isitasi ya dok gak takut infeksi infeksi sudah terjadi kenapa masih takut ya oke sekarang kita menginjak problem di diafragma ya diafragma ini adalah merupakan struktur penting di dalam proses respirasi di dalam diafragma ada berapa celah saudara ada berapa celah di diafragma celah patologis masa saya dua dokter tiga ada tiga atau empat nanti saya jelaskan jadi kalau saudara mendapatkan bayi lahir dengan distres nafas begini intrekking penapasan supeng hidup nafasnya tersengal-sengal penapasan mulut hati-hati mungkin ada CDH kongenital diafragma yang paling sering adalah celah daripada kodalek kelainan kongenital tidak menutupnya daripada septum transversum di darah posterolateral kodalek bisa kiri bisa kanan yang tersering adalah di yang sebelah kiri kalau kanan ada juga tetap biasanya ketutup atau tersumbat atau tertampon oleh liver kemudian ini darah parasternal parasternal bisa kanan morgagni bisa sebelah kiri bisa sebelah kanan bisa sebelah kiri kemudian diatus pusuvagus ini juga bisa terjadi celah ke darah itu adalah celah pada diafragma bisa terjadi ini asyik situ ini bodalek yatus ini sejarahnya tentang bodalek ini wajahnya bodalek cakep seperti dokter Purwadi ini yang saudara harus ketahui bahwa angka kematiannya cukup tinggi jadi Anda tidak boleh berkecil hati tetapi kita harus istiar dan pengobatan atau terapi atau manajemen daripada CDH ini membutuhkan biaya yang banyak ini definisinya sampai sekarang pun CDH ini masih mengundang banyak problem sehingga sehingga group study yaitu Pongenital Diaphragma study group yang sampai detik ini pun masih terus mencari jalan keluar dan menentukan prognostik faktornya dan pencegahan dini antenatalnya bagaimana juga antenatal screening yaitu menentukan apakah fitus tadi perlu diakhiri atau diteruskan itu sulit kalau sudah sampai di situ dan yang penting adalah untuk kita bagaimana penanganan dini daripada CDH ini ini Anda saya bawa berangan-angan yaitu dilakukan tracheal setelah itu pasien harus masuk micu atau pasien dengan nitrogen oxide atau dengan extra corporeal membrane oxygenation UNS Suardi sudah ada sudah punya rumah sakit Mawardi sudah punya EGMO dokter Suardi sudah baru ini berkah dari COVID datang satu Surabaya punya tiga kebagian tiga kita kan pernah diskusi tentang EGMO kan ya ya dulu pernah ya ini ini tentang CDH saudara jadi kita ada capang ilmu yang disebut sebagai fetal surgery yaitu melakukan tindakan pembedahan pada fitus apabila fitus ini ternyata dideteksi adanya CDH maka bisa dilakukan fetal surgery dengan melakukan tracheal occlusion dengan endoskopi menembus uterus masuk tracheal di occlusi trachealnya ini kenapa dokter kok justru trachealnya di occlusi apakah bayinya tidak bisa nafas bayi di dalam rahim ibu kan nafasnya belum pakai paru-paru saudara dia mendapat occlusion dari vital circulation situ jadi dengan menutup trachea ini diharapkan bahwa bronchioli calon bronchioli itu mengeluarkan cairan cairan itu tidak boleh keluar oleh karena cairan itu akan merangsang tumbuhnya bronchus-bronchus tadi itu dan aveolus tadi itu jadi untuk mencegah terjadinya apa namanya hipoplasia paru pada binatang ternyata ini hasilnya bagus juga sudah ada ahli yang melakukan tindakan ini dan hasilnya dikatakan bagus kalau kita tidak bisa melakukan tracheal occlusion ada keadaan yang disebut sebagai delete clamping jadi tadi perinatal diketahui kemudian bayi dilahirkan begitu kepalanya nongol langsung dilakukan suction dipasang IT respirator berikan oxygen ini kemudian bayinya dilahirkan setelah bayi lahir tali pusannya jangan dipotong dulu tali pusannya jangan potong dulu dibiarkan berapa lama kemarin dulu ada yang tanya berapa lama dokter Purwadi setelah lihat ternyata antara 3 sampai 5 menit 3-5 menit baru di clamp mobilikusnya di sini tujuannya itu apa ternyata tujuannya adalah mengurangi terjadinya hipertensi pulmonal oleh karena pada CDH ini parunya terjadi hipoplasi resistensinya situ meningkat maka terjadilah hipoplasi hipertensi pulmonal jadi kalau Anda nanti di daerah sial mendapatkan kasus begini diajak sama opsin untuk dok ini ada kemungkinan CDH dokter hadir dong untuk bantu kami oh ya saya akan melakukan delete clamping diskusi dengan dokter panionatusnya Anda mempunyai bargaining position di situ kalau Anda tahu jadi di sini prognosis daripada CDH ini sangat tergantung pada derajat hipoplasi paru-parunya kalau Anda lihat ini foto jelas sekali kelihatan Anda kalau membaca foto harus juga airway beating circulation di sini kelihatan hemitorak kiri terisi penuh dengan gas khusus di mana di abdomennya gasless mediastinumnya kedorong kekontrolator kalau Anda mendapatkan gitu maka pertama-tama lakukanlah tadi seperti tadi intubasi kemudian berikan respiratory bantuan respirator tapi syaratnya harus dengan high frequency oxygenation high oscillatory oxygenation HFO jadi di sini diberikan tidal volume yang rendah tidal volume pada bayi itu adalah 7 cc per kilogram berat badan jadi beratnya 2,5 berikan berapa 14 20 cc cuma 20 cc saudara tapi saudara tidak boleh memberikan 20 cc berikanlah 15 cc tetapi frekuensinya bisa sampai 100 kali tetapi kalau Anda tidak punya HFO ya apa boleh buat kenapa dokter dipakai HFO oleh karena risiko terjadinya baru trauma terjadinya baru trauma akibat daripada baru trauma tadi penekanan pada alvirus tadi akan terjadi pulmonary dysplasia jadi disini problemnya bukan problem bedah problem yang pertama adalah problem emergensinya di respiratori dokter swardi akan melakukan repair ini apabila analisa blood gas sudah membaik dengan respirator disini blood gas sudah membaik baru dokter swardi mau melakukan repair selama blood gas tidak membaik walaupun ini kasus bedah tetapi bukan timing untuk operasi saya pernah dipaksa untuk operasi pasien begini saya tetap tidak mau karena blood gas belum membaik kalau saya operasi hasil outcome meninggal dikira saya yang salah ini pertanyaan untuk kalian ini cewek ini bingung foto kanan sama kiri apa bedanya siapa tahu cepat foto kiri kita jelas itu CDH foto kanan ayo foto kanan apa saudara jadi foto kanan ini hai diafragma disini apabila saudara mendapatkan kasus begini maka anda harus diferensial diagnosis apakah ini suatu event terhasil diafragma atau ini suatu frenikus lesi lesi dari nesves frenikus maka sikap kita tidak boleh terburu-buru untuk operasi kenapa siapa yang tahu lesi suatu saraf perifil suatu saraf perifil itu ada dua macam saudara neuropraksi dan neurolisis neuropraksi itu pada aksonnya terjadi proses udim sehingga transfer daripada stimulus tadi tidak bisa diteruskan kalau neurolisis itu permanen saudara ya fibernya tadi sudah putus nah kalau neuropraksi itu ada masa recovery-nya yaitu dalam waktu satu setengah bulan sampai dua bulan oleh karena itu kalau saudara mendapatkan bayi dengan begini maka jangan buru-buru operasi siapa tahu ini neuropraksi bisa pulih kembali maka aguskan untuk fisioterapi nafas bayinya sering dicubit-cubit supaya menangis kalau sudah dua bulan tetap begitu maka dd-nya adalah lesi neurolisis daripada pranikas atau event ratio diafragma maka saudara bisa melakukan itu membedakannya dengan apa kalau Anda punya fluoroskopi tapi bayi masih bisa dilakukan fluoroskopi dengan fluoroskopi lihat gerakan paradoksal tapi kalau tidak punya Anda bisa pakai USG lihat gerakan diafragma kanan dan kiri tapi untuk neurolisis dari pranikas atau event ratio tindakannya sama yaitu dilakukan aplikasi cuma pesan saya disini kalau Anda jangan keburu untuk dirujuk fisioterapi dulu toh dia tidak terjadi destra nafas sekarang gangguan pada circulation gangguan circulation bisa berupa suatu bleeding atau suatu strangulasi ini contohnya seperti gini singkat saja saudara ini bayi 7 bulan ini baca sendiri kemudian perutnya kembung sudah dibobok gini di Solo biasanya banyak daun-daunan pakai begini tapi kalau tetap tidak di baik kemudian bawa ke Dr. Suardi maka saudara jangan lupa umur-umur sekian saudara 3 bulan 9 bulan sampai 1 tahun ada akut gastric abdominal distension entah hijau kekuningan ada kecara obstruksi akut jangan lupa intususepsi Anda harus ingat terias daripada intususepsi sudah ya terias intususepsi harus ingat tidak perlu saya ulangi lagi kalau pasiennya tidak kebung walaupun ada UDIM begini belum kebung maka Anda boleh melakukan sorry Anda tindakan berikutnya melakukan USG maka dengan USG Anda bisa melihat donat sains semacam gini kalau Anda kemudian melihat hal itu dan Anda ingin pasti maka boleh dilakukan foto barium enema atau kolon in loop tapi syaratnya Anda boleh melakukan kolon in loop syaratnya adalah belum terjadi komplikasi apa saja komplikasi itu satu pasiennya febris setelah direhidrasi ternyata tetap febris kedua kembungnya hebat tiga tegang ada salah satu dari tiga hal tadi itu maka kontraindikasi Anda melakukan suatu barium enema kalau masih belum ada komplikasi saudara boleh melakukan barium enema dengan tujuan dua itu sering keluar jian bisa untuk diagnostik dan sekaligus untuk terapitik yaitu melakukan reposisi dengan tekanan hidrostati kalau sudah begini jangan coba-coba saudara maka saudara langsung melakukan aparatomi eksplorasi sekarang masalahnya adalah yang kita hadapi khusus yang nekrosis ingat pesan daripada sponsor dalam hari ini Purwadi yang bicara ini hati-hati saudara kalau Anda mendapatkan khusus yang nekrosis waspada hati-hati jangan mudah-mudah melakukan reseksi yang masif boleh karena apa risiko terjadinya sindroma usus pendek cukup besar pasien akan cacat seumur hidup boleh karena itu lihat kondisinya dan juga jangan mudah melakukan primary anastomosis karena proses-proses ini akan menyebabkan inflamasi jaringannya rapuh sehingga mudah sekali terjadi leakage jadi kalau saudara ragu-ragu jangan segan-segan melakukan pupu tabek pupu tabek setelah Anda cuci kemudian apa namanya barang yang sudah hitam betul itu Anda boleh potong yang ragu-ragu masukkan tutup perbaiki perfusinya kemudian second look terlebih apabila yang necrosis tadi di daerah iliosekal karena iliosekal itu menentukan pasien itu nanti bisa terjadi soft bowel syndrome atau tidak nanti suatu ketika kalau Anda mau kuliah soft bowel syndrome nanti bisa silit yang lain jadi hati-hati saudara dengan pasien dengan necrosis yang luas oleh karena itu pesan saya disini jangan segan-segan saudara melakukan multi-stoma yang ngomong diari karena makan di sendalam jadi jangan sergan-sergan untuk membuat multi-stoma stoma beberapa stoma yang penting ususnya masih tetap bisa dipertahankan semaksimal mungkin saudara kali ini kira-kira apa bayi dua bulan distansi abdomen tiga hari progresif ini dari rumah sakit di dalam kota terjaganya membuat foto kolos abdomen padahal dari klinisnya sudah tahu bahwa ini adalah suatu hernia yang serata dibuat foto ya jelas di kantong skrotum ada khususnya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap Anda kalau mendapatkan hernia inkaselata pada anak-anak jadi apa sama dokter swadi kira-kira izin di dekompresi dokter penanganan awalnya di dekompresi resusitasi cairan dan resusitasi mekanik dokter terus kalau setelah tertangannya dokter dilihat lagi ada tanda-tanda obstruksinya atau tidak dokter kalau dilihat sudah ada tanda-tanda peritonitis atau tidak dokter dari situ untuk menentukan tindakan selanjutnya dokter oke jadi belum sepenuhnya pas ya mas ya jadi hernia inkaselata pada anak perlakuannya berbeda dengan hernia inkaselata pada dewasa karena apa satu pada anak kanalis inguinalisnya lebih pendek jadi jarak antara anulus internus sama externus itu lebih dekat sehingga kemungkinan untuk treponir besar sekali yang kedua cincin yang menjerat pada inkaselata pada anak itu masih relatif elastis dibandingkan dengan orang dewasa yang rigid coba jari Anda yang satu ikat dengan karet yang satu ikat dengan kawat dan ketiga kalau Anda dengan guru-guru melakukan tindakan operasi maka angka residifnya akan cukup besar oleh karena Anda merusak analis inguinalis oleh karena itu tindakannya adalah se tulis besar-besar dan tebal sekonservatif mungkin kenapa untuk terjadinya nekrosis pada inkasel pada anak itu dibutuhkan waktu yang lebih lama daripada orang dewasa kalau orang dewasa dalam waktu 6-8 jam usul sudah busuk anak kadang-kadang sehari belum oleh karena cincinnya elastis tadi itu maka lakukanlah sekonservatif mungkin seperti yang Anda katakan tadi lapan dekompresi resursi cairan elektrolit kemudian bayi dibuat tenang ini seperti ibu ini loh buat tenang berikan obat penenang yang gampang sekarang adalah stesulit rektal satu jub itu 5 atau 10 miligram masukkan tidak apa-apa rektal kemudian kasihkan ibu seperti begini ibunya biar menenangkan anaknya dinyanyi begini begitu anaknya tidur posisikan anak dalam posisi head down karena ototnya relax 99% bisa tereponir saudara oke ngerti siap dokter jangan buru-buru operasi 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 ya gitu dokter swartiya ya itu tolong tolong betul-betul ditekankan ya dono kurderham jangan biarkan pasien anda catatnya menjadi lebih berat berikutnya adalah perdarahan ya perdarahan dari saluran ternak atas begini bisa hematimesis ya kalau dia ikut pencernaan melena semacam begini ya kalau medgat terjadilah perak darah seperti bata merah bata hematosesia kalau large bowel begini maka perak darahnya adalah berat darah yang segar ya harus ingat itu saudara ya tetapi ada tetapinya kadang-kadang berat darah itu yang masif juga dari lambung ini bisa langsung sebagai laksan gitu langsung keluar merah begini ya tapi ini yang klasik ini ini satu contoh darah kasus nyata ini Risa mendapatkan seorang bayi laki-laki umur tiga hari BAB darah lendir lihat seperti gambar ini objektifnya pasien seksil kehamilan 42 minggu Aterm kemudian pasiennya muntah coklat sangat berbau tidak menyemprot pasien belum diberi minum meko-nya belum keluar meko-nya belum keluar saya hanya membaca ini aja kemudian pada inspeksi tapak lethargis abdomen distensi kemerahan semacam begini tegang tidak ada krepitasi bisung-usus tidak terdengar maka assessment saya pada waktu itu adalah saya differential diagnosis antara volvulus neonaturum nekrotizing intokrelitis tapi untuk neck disini saya terletakkan kedua oleh karena tidak ada faktor risiko yang signifikan apalagi intosepsi maka pasien ini saya lakukan segera resusitasi saya bikin foto polos perut dan pemeriksaan standar ini ini pemeriksaan dari rumah sakit sebelumnya pada waktu penderita datang saya ulangi lagi hasilnya semacam begini stasioner tetap klub khususnya maka tidak ada cara lain kecuali pasien ini saya lakukan segera situ eksplorasi laparat bumi dengan diagnosis volvulus neonaturum ini hasilnya ini ini kerana kaudal khususnya ada nyanyek besok ini setelah saya kompres saya kompres jadinya begini dulunya hitam semua pada waktu itu saya kompres dengan peset hangat itu hasilnya tidak begitu nyata maka saya minta sama suster air panas air panas saya guyurkan dengan tangan saya begini langsung kita saksen maksudnya dia air panas hanya lewat maka kelihatan mulai kapinale refiling semacam begini baru kelihatan dulunya hitam semua seperti ini gambarnya seperti ini dari di sini dari thread di sini hanya 10 cm necrosis semua kemudian di tengah-tengah di sini masih ada yang lumayan tadi itu maka yang lumayan tadi itu saya sambung di sini saya stoma di sini untungnya ilus ekalnya masih lumayan saya ilustomi 10 cm dari ilus ekal junction jadi double stoma di sini apa yang keluar dari sini saya masukkan ke distal sini begitu pasiennya stabil oke dengan TPN maka 5 hari kemudian saya re-anastomosis sari anastomosis ini saudara saya dikirimi foto ini waktu datang ini ulang tahun ya ini anaknya macam gini tumbuh kembangnya bagus setelah saya tanya pada orang tuanya enggak ada kecelah apa-apa enggak dok tumbuh baik anak saya dok terima kasih itu saudara ya jadi jangan seken-seken melakukan stoma ini karena apa saudara mau enggak mau kita harus ingat Allah Allah semaha besar ya 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 halo selamatkan video video saya suara saya terdengar sekarang terdengar ya jadi saudara Allah itu maha besar ya jadi kita makin kuat iman kita kita menganut agama pun makin kuat iman kita bahwa Allah itu kita main ya jadi anak ini ya yunumnya tumbuh memanjang iliumnya tumbuh melebar hingga dia jadi anak biasa seperti begitu terdengar mungkin mungkin Ada pertanyaan sama di sini? Silahkan mau tanya audien. Ya, silahkan tanya. Halo? Ada pertanyaan enggak audien? Atau nanti dokter sekalian. Oke. Ini setelah seperti yang katakan tadi. Nanti di akhir mungkin dokter. Ya, ya, ya. Tapi kalau enggak ngerti, boleh menyelah. Jadi kalau masif, saudara. Kalau masif, ya. Dari aperci eye track pun akan menjadi berat darah yang segar semacam-macam. Ini perdaraan masif. Kalau Anda mendapatkan perdaraan masif semacam begini, ya, maka pasien ini segera dibawa ke kamar operasi sambil meminta darah. Tidak ada cara lain. Tunggu dulu, cari penyebabnya apa. No way. Kalau perdaraan masif begini, langsung bawa ke kamar operasi dengan minta darah. Ya, langsung eksplorasi. Cari sebabnya. Pasien ini, pasien saya di rumah sakit swasta, maka saya meminta pada waktu itu saya di-backup oleh endoskopi anak. Kebetulan endoskopi anaknya handal di situ. Saya minta di-backup. Salah para tomis, saudara. Apa yang didapatkan? Ada perdaraan masif memancur dari dudinum. Karena di situ ada hemangiumnya. Hemangium yang pecah. Perdaraan masif di situ. Pada waktu eksplorasi lambung, saya tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi endoskopinya saya pandu. Endoskopi itu kan ada disemprotkan gitu. Semprot, dilihat, semprot, dilihat. Sampai masuk ke dudinum. Kemudian kelihatan. Pure, pure, pure. Oh ini perdaranya dok. Iya, aku juga lihat. Saya pegang. Saya jahit matras. Alhamdulillah berhenti. Tertolong anak semacam begini. Jadi saudara, kalau perdaraan masif, tidak ada cara lain, kecuali segera eksplorasi laporatomi. Maksudnya, itulah yang disebut sebagai surgical resuscitation. Sorry. Surgical resuscitation. Tujuh, Dr. Wadi? Iya, dokter. Cuman masalah endoskopi untuk baby belum ada di Solo. Pakai anu aja, Dr. Wadi. Bidding-nya dari sumber bedding-nya. Anu aja pakai yang kecil aja, apa, untuk sistoskopi itu apa. Pokoknya bisa untuk membersihkan dan mencari sumbernya. Kalau Anda dengan biasa saja, kadang-kadang memang sulit. Harus umurnya memang menentukan. Jangan lupa. Transfusi sambil jalan. Transfusinya sambil jalan, saudara. Ini surgical resuscitation. Hematosesia, seperti tadi itu. Sopnya bisa macam-macam. Volkulus, introsesepsi. Volkulus nanaturum tadi sudah sampaikan. Ini juga. Ini saya sangat kecewa dengan kasus ini. Ini karena saya sudah pensiun, jadi saya tidak bisa memaksakan dokter yang masih aktif untuk melakukan pindakan. Ini anak wanita 16 tahun, saudara. Perjaraan masif begini. Dari anus tidak ada muntah. Tidak ada muntah darah. Perdarahan segar dari anus. Apa artinya? Artinya sumber perdaranya sudah bisa diprediksi dari kolon. Pasien ini sudah transfusi berkali-kali. Sejauh dari anak mengejar diagnosisnya. Tetapi dia melewatkan nyawanya. Transfusi sampai habis darah dari PMI. Dikejar diagnosisnya. Akhirnya apa? Pasiennya mati perjuma. Padahal saya mengusulkan eksplorasi laparatomi dengan tuntunan kolonoskopi. Pasiennya mati. Kemudian diagnosisnya tahu. Setelah mati, hasil laboratoriumnya tahu. Apa diagnosisnya? TBC usus, saudara. TBC usus. Bukan saya tersersing. Ternyata TBC usus itu paling sering menimbulkan perdaraan masif pada anak-anak akibat terjadinya lesi di daerah iliosekal. Ini. Saya tulis merah-merah semua ini. Iliosekal. Oleh karena itu, kalau mendapatkan begitu, bagaimana? Hentikan perdaraannya, kemudian istirahatkan dengan melakukan iliostomi, jangan melakukan hemikolektomi. Dr. Swarty enggak tahu kemarin Sabtu yang lalu yang pasien dengan linfoma maligna dilakukan hemikolektomi kanan. Mengesal sekali. Ini sudah tahu TBC begini. Maka terapinya adalah tuberkulostatika. Begitu pasien sudah remisi, baru stomanya ditutup. Jadi, kita dengan melakukan eksplorasi, keuntungan kita, satu, bisa mengetikkan perdaraan. Kedua, kita bisa mengambil spesimen untuk pemersian patologi anatomi. Sehingga menentukan terapi lebih lanjut. itu Dr. Swarty, pengalaman jelek ini jangan sampai terulang di Itolo ya. Tereak-tereak itu. Benar saya kan? Jadi, karena orang tua ini sudah dianggupi pun, Dr. Swarty, jadi dulu kan masih muda. Sekarang masih muda lho. Baru 73 kok. Tapi semangatnya Anda boleh kalah. Semangatnya 37, Dr. Iya, betul. Sekarang Mohon izin, Dr. Mohon izin, Dr. Ya, saya berhenti. Ya, Dr. Swarty. Mohon izin, Dr. dari PPDS Pediatri, ada yang ingin bertanya secara langsung, Dr. Dari UNS? Silahkan. Silahkan kepada Baik. Terima kasih kesempatannya Dr. Erwin. Mohon izin bertanya kepada Dr. Purwadi, spesialis bedah anak konsultan. Karena Dr. saya dari PPDS Pediatri, Dr. Kebetulan saat ini saya sedang stasperina. Izin bertanya, dok, ini memang kasus yang pernah saya dapatkan. Ada neonatus dengan kasus atresia esofagus, dokter, kemudian pasien tersebut didapatkan penemuan konganital dan pasien tersebut dengan oksigenasi ventilator. Yang ini saya tanyakan, dokter, pada saat itu pasien memang tidak langsung dilakukan operasi definitif, kemudian dilakukan gastrostomi sementara untuk mendekompresi dari aspirasi lambungnya. dari TS bedah anak saat itu menunda sampai dengan penemuannya perbaikan. Yang ini saya tanyakan, dokter, jika menunggu perbaikan itu mungkin akan cukup lama, karena pada pasien tersebut kita tunggu winning, tidak bisa winning. Jadi, apakah memang ada suatu, apakah tindakan operasi itu ditunda, ditundanya sampai kapan, dokter? Pada akhirnya pasien tersebut memang tidak tertolong karena kemudian di akhir kita temukan bahwa pasien tersebut positif COVID, dokter. Terima kasih, dokter. Mohon arahannya, dokter. Jadi kompleks ya. Iya, dokter. COVID-nya itu yang, tapi kita singkirkan dulu COVID-nya ya. Jadi, kalau Anda mendapatkan itu, kita memakai kriteria waterstone. Tadi, lihat, saudara, kriteria waterstone. Berat badannya berapa sekarang? Bayinya berat-beratnya berapa? Kemarin dua setengah. Dua setengah. Dengan penuh-menuh berat. Ada kainan jantung, Kak? Belum terdeteksi secara terdeteksi. Oke, jadi kalau begitu kita anggap dia adalah penuh-menuh berat, jadi waterstone C. Kalau kita paksakan, maka angka keberhasilannya hanya sekitar 35 persen. Sedangkan untuk penuh-menuh kita kan bisa melakukan terapi penuh-menuh. Iya kan? Tidak bisa kita memaksakan. Kalau kita paksakan, hasilnya itu tadi jelek. Tapi kalau misalnya sangat terpaksa, sangat-sangat terpaksa di mana teman pediatrik dok, saya kualan mengulangi penelmuni. Apakah dokter tidak ada upaya untuk membantu kami? Maka minimal yang bisa kita lakukan adalah melakukan ligasi daripada pistol tadi itu dengan torakotomi. Tapi ingat, torakotomi pun itu pakai jalan anesthesia. Cukup berat operasi itu. Maka saya pribadi, purwadi pribadi pernah melakukan suatu double gastrostomi. gastrostomi yang pertama saya arahkan ke hiatus usofagus. Pakai folikateter yang ada ada apa namanya mandrinnya yang radioopak. Saya ikuti dengan fluoroskopi sampai melewati diafragma. Dokter Swati. Mungkin dokter Swati pernah ikut sama saya gitu enggak ya? Saya ikuti itu sampai melewati diafragma. Kemudian saya kembangkan balon katheternya pakai water sol berkontras. Dengan begitu maka refleks daripada apa namanya asam lambung ke dalam paru-paru bisa dicegah. Kita tidak perlu operasi ligasi daripada pistol tadi itu. Kemudian gastrostomi yang satunya kita arahkan kertistal untuk nutrisi. Dengan begitu maka teman sejawat anak itu akan lebih leluasa mungkin lebih mudah untuk mengatasi penemoni bakterianya. Cuma Anda harus ingat bahwa penemoni akibat reflux dari asam lambung itu bukan bakterial penemoni loh saudara. Tapi adalah chemical penemoni atau acid pneumonia itu lebih sulit lagi saudara. Oleh karena itu jalan satu-satunya hanya di sumbat pistolnya tadi itu. Jangan sampai apa namanya regurgitasi ke paru-paru meningkat. Walaupun di gastrostomi kadang-kadang tidak mencukupi. itu mungkin saudara. Terima kasih banyak jadi mungkin Dr. Suwati bisa mencoba Dr. Suwati kalau ada penemoni itu pakai double gastrostomi Dr. Suwati nanti mudah-mudahan kami bisa kerjakan ini suatu inovasi ya inovasi murah meriah dan tidak berisiko satu kali gastrostomi saja kan? Iya. Tapi double yang satu agak aproximal bersatu tapi yang pertama sebenarnya tujuannya untuk dekompresi ini kan justru untuk nutrisi yang 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 pertama untuk regurgitasi kalau cuma satu gastrostomi kan hanya dekompresi saja jadi dikasih nutrisi tidak boleh kan? Ya itulah saudara problemnya ya kita lanjutkan sekarang tentang congenital bowel obstruction ya jadi pesan saya saudara kalau saudara mendapatkan bayi ini ada teman jawat dari anak-anak BPTS atau siapapun segalis saya Purwadi mengingatkan kalau Anda mendapatkan bayi atau anak dengan muntah maka jangan lupa trium tanyakan sifat daripada muntahnya itu apakah sifatnya itu meleleh atau drolling atau menyemprot atau biasa apa drog yang dimaksud biasa biasa itu muntah drog melewati dari barisan gigi kemudian juga menemprot muntahnya itu apakah berhubungan dengan minum atau tidak jadi muntah patologis itu adalah pasien tetap muntah walaupun dia dipuasakan kemudian kualitasnya jernih seperti yang diminum hijau kuning atau hematin bukan kuantitasnya kolumnya sedikit seperti yang diminum atau lebih banyak dari yang diminum apa yang masuk lewat oral dan berikutnya lihat perutnya kembung atau tidak kalau bayi lihat ekonominya sudah keluar atau belum kalau anak ditanyakan bisa platus atau PAP anda dan dari situ anda membuat screening seperti begini kalau ini kelihatannya ini adalah dilatasi lambung single bubble tanpa ada udara ini ini double bubble ini counting bubble bubble masih bisa dihitung ini uncounting bubble lebih destal lagi kalau ini lebih destal lagi tadi sprung tadi itu oke tadi sudah sekarang ini sudah semuas jangan lupa untuk melihat ada gambaran usus pada dinding perut kemudian gerakan daripada usus pada dinding perut taruh taruh bahasa belandanya darm contour darm stekung ini saudara nah ini contoh dua itu muntah yang menyemprot kemudian kelihatan bayinya itu rakus pengen minum terus tetapi setelah habis minum selalu muntah hati-hati ini adalah gejala daripada gastric outlet obstruction ingat gastric outlet obstruction ada kita bedakan jadi dua yaitu yang congenital dan yang acquired congenital apa ini jadi kalau congenital itu adalah gejala gastric outlet obstruction begini yaitu muntah selalu diberi minum beberapa saat diberi minum menyemprot cernih terjadi pada bayi baru lahir atau umur satu atau dua hari itu hati-hati penyebabnya adalah congenital congenital apa saja jenisnya ini atau didapat didapat itu penyebarnya yang paling sering adalah IHPS infantil hipertropik peluru stenosis kalau ini adalah congenital tadi ini adanya web semacam begini ini atresia masih ada hubungan atau stenosis ini atresia total yang terkenal adalah infantil hipertropik peluru stenosis IHPS perhatian teman-teman dari anak-anak kalau IHPS itu syaratnya adalah gejala-gejala dari gastric outlet obstruction yang terjadi pada bayi atau anak umurnya lebih dari tiga minggu umurnya lebih dari tiga minggu karena apa karena untuk terjadinya hipertropi daripada otot peluru tadi dibutuhkan waktu jadi kalau bayi baru lahir atau umur 10 hari 12 hari 15 hari jangan mendiagnosis pecuri tiga minggu antri hipertropik peluru stenosis tapi cobalah diagnose suatu kongenital anomali dari gastric outlet ya kemudian ini saudara bisa melihat pada gambar ini penebalan daripada otot peluru penyebab akuaiat yang kedua adalah pesua 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 macam-macam bisa pitu pesua bisa triko pesua mediko pesua obat-obatan kurusif bisa fokus alinum seperti tadi itu ini adalah yang dapat ini contoh yang tidak menyenangkan suatu triko pesua dioperasi salah triko pesua kalau Anda diagnosi triko pesua tidak usah konsul kebedah atau dokter swati bisa endoskopi dokter swati endoskopi ekstraksi lewat endoskopi jangan dioperasi begini cacat anaknya sedangkan kalau pitu besua akibat pisang pisang tertentu kalau kena asam lambung itu menjadi padat maka pasanglah uroh gastrik cup ukuran gede 10 atau 12 kemudian di spool spooling disemprotkan glukus 5% kalau saya pakai glukus 5% yang hangat semprot dihisap itu kan semprot lagi dihisap dengan begitu maka dia terure sebagian bisa melewati pil urus sebagian bisa anda hisap dengan begitu konservatif berhasil jadi kalau pitu atau triko enggak perlu operatif ini gps darah ini lihat gastrik wave kemudian fotopolosnya kelihatan bubble di lambung tetapi masih ada udara di distalnya karena dia tidak total obstruction kemudian pada foto upper GI kelihatan strength sign umbrella sign shoulder sign dan lain sebagainya keluar itu ujian kompetensi kemudian pada USG dilihat panjangnya ini ketebalan daripada otot ini sekarang utah berikutnya ini file balitasnya sifatnya biasa tidak nyeprot tidak kembung diaktif mikronum keluar dan Anda bisa melihat di sini ada gambaran bubble 2 foto polos lebih jelas lagi pada waktu melihat foto polos jangan lupa lihat udara di distalnya ada skater air tenda kalau tidak ada ini berarti total atresia daripada gudinum total atresia daripada gudinum atau total obstruction total obstruction daripada gudinum penyebabnya bisa macam-macam bisa atresia bisa web bisa pankreas anulare bisa lightband dan bahkan bisa volvulus neonaturum Anda sebagai dokter di daerah sendirian jauh dari pusat mana-mana pasang mau di pucuk masih prosedurnya macam-macam maka saya habiskan saudara melakukan pemasangan ionostomy feeding Anda dengan insisi kecil sirkum umbilikal begini identifikasi small intestine yang atretik yang kecil itu atropi kemudian Anda siapkan abukat gini ukuran gede 24 kemudian Anda potong pada pangkalnya disini dan belah disini seperti begini begitu Anda mendapatkan usus yang atropi tadi usukan tadi abukat Anda tadi horizontal pada dinding daripada usus tadi sekitar 1 atau 2 cm kemudian menukik masuk ke dalam intraluminer setelah itu metalnya dicabut kemudian masukkan feeding tube masukkan feeding tube sambil di spooling baru kemudian plastiknya ini Anda tarik ini kan ditarik tinggal plastiknya saja plastiknya Anda tarik kemudian karena ini Anda belah maka Anda dengan mudah Anda bisa mengelupas daripada plastiknya ini mungkin dokter swati masih dapat gitu ya dokter swati pernah saya bikin ini ya ya jadi Anda tidak usah mengeluarkan seluruh small intestine tadi layer ini tidak usah cukup pakai begini saja seperti gastrostomy begitu tujuannya adalah nanti setelah selesai tinggal narik saja seperti gastrostomy begitu bisa menutup sendiri ini suatu contoh yang membuat saya geram Pak Dr. Purwadi bisa geram ini seorang bayi pria berat badan lahirnya bagus lihat 3100 gram umurnya 25 hari dengan muntah terus-terusan stifat muntahnya tidak menyemprot kualitasnya hijau sampur susu dan pasien tetap muntah walaupun tidak disusui kualitasnya hijau tadi kuantitasnya lebih banyak daripada susu yang diminum bayi ini aterm ini riwayat kehamilan ibunya kemudian di diagnosa suatu ilius nah ini yang mungkin saya geram itu diagnosa ilius dibuatlah utopolos semacam begini karena dia hanya melihat beberapa gambaran babel diusus disini dilakukanlah aparatumi pasien ini oleh seorang alibda bukan bedah anak oleh seorang alibda jadi yang saya bikin geram adalah ilius apakah semua ilius itu harus berhasil sekali lagi saudara saya tekankan disini nanti kalau ujian anda ujian sama saya ilius itu bukan diagnosis ilius itu adalah gejala klinis ilius itu kata-kata dari bahasa Yunani kuno ilia kalau didefinisinya didefinisikan ilius adalah kumpulan gejala klinis yang diakibatkan oleh karena gangguan pasase daripada isi usus gangguan pasase itu bisa oleh karena mekanik bisa oleh karena fungsional disini klinik operasi saudara dirawat sendiri selama 15 hari saudara dari berat 3100 gram tadi dirawat dioperasi tanpa TPN tanpa apa keadaan makin lemah berat badannya menjadi 1200 gram hipoglupinya 6,5 likonya 2200 albuminya 1,3 pasien ini mengalami apa saudara pasien ini mengalami suatu proses katabolisme katabolisme setelah datang di rumah sakit dikontrol foto tetap kondisinya kondisinya tetap ada double bubble dan scatter air macam begini jadi pasien ini tidak dilakukan apapun oleh Alibedah tadi itu gila gak buka tutup karena dia bingung seperti ini kebingungan bagi mereka mendengarkan saya kuliah pagi ini jangan sampai keadaan ini terulang lagi otomatis pasien ini kita gak berani melakukan apa-apa akhirnya pasiennya kembali ke bangkuan Allah mati pasiennya itulah yang membuat mungkin gak enak sekarang kita sampai ke Yuyino Ilyal Atresia apa yang bisa terjadi pada Yuyino Ilyal Atresia ini sejarah kalau ngajar selalu mulai dari sejarah bahwa Atresia daripada Yuyino Atresia sudah diketahui abad 16 oleh Guler dan sebagainya dan sebagainya sampai sekarang pun hal ini masih terus bergulir karena hal-hal yang bisa terjadi pada bahasa ini ini kelainan yang paling sering terjadi jadi pakai latar belakangnya harap ingat bahwa Atresia usus itu terjadi oleh karena gangguan daripada pertumbuhan daripada adukus salantrigus dimana pada kehamilan 25 minggu sebetulnya small intestine itu sudah tumbuh sempurna apabila terjadi gangguan-gangguan di sini maka bisa terjadi suatu Atresia daripada khusus halus tadi di sini development effect ini terjadi yaitu menganut teori gangguan vakulisasi bisa terjadi gangguan vakulisasi juga bisa suatu inflamasi proses inflamasi misalnya pada kasus mukovisidosis aktifat mekonium yang kental tadi terjadi proses inflamasi terjadi Atresia atau atlet vaskular accident jadi nanti kalau kamu ujian Atresia dari usus bisa terjadi tiga mekanisme yaitu gangguan vakulisasi proses inflamasi atau pasquare accident nanti akan saja tentang fisiologi atau fisiologi bedanya outcome-nya bagaimana jadi Anda bayangkan khusus halus itu terdiri dari tiga lapisan otot kemudian mukusa mukusiannya terdiri dari vili vili itu saudara permukaan dalam dari vili itu seperti sikat atau seperti brushing rambut-rambut halus yang selalu bergerak 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 gini tujuannya apa yaitu untuk memasukkan nutrien ke dalam vili-vili tadi itu vili tadi dalamnya ada pembuluh darah pembuluh ini terjadi absopsi daripada mudrian sedangkan panjang usus halus sendiri itu tergantung dari umur pasien ini nanti dicatat ditempel di tempat praktek jadi disini bedanya yunum sama ilium yunum lebih panjang vili-vili nya lebih bongsor itu sedangkan ilium pilihnya lebih mendek disini permukaan untuk absorpsi nya lebih luas ini rang disini penamanya lebih porus dan sebagainya ini tentang istologi nya nah ini dia jadi saudara kalau kita makan kalau kita makan setelah kita punya kita ton di lambung di polah oleh lambung dan dudinum dengan esim-esim ada disitu semua yang sudah apa namanya hasil dari lambung dan dudinum tadi disebut siles 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 tadi akan masuk ke dalam small intestine small intestine ini akan bergerak seperti begini mekerut melebar mekerut melebar dan stasis pulak-balik pulak-balik begini nah gerakan ini yang disebut sebagai gerakan segmentasi tujuannya apa tujuannya adalah untuk mengolah supaya nutrian disini lebih lama tinggal disini dan diserap dengan baik oleh jadi small intestine ini seperti ini mesin pengolah keton ini aduk-aduk itu sehingga dia bisa menerapi jadi ini si mes tadi tentang fisiologi saudara ini tempat-tempat absorpsi daripada mekerian kita ini elektrolit yang diabsorpsi di yunum apa saja di ilium apa saja sekarang kalau terjadi atresi patologinya sekarang menurut modifikasi daripada Grossfeld katologi ada tipe satu yaitu total apresi tapi masih berhubungan bedanya sekian tipe dua tidak ada hubungan tetapi mesenteriumnya masih nyambung tipe tiga mesenteriumnya tipe tiga B seperti kumparan kalau kita mengelupas apple apple pill type ganti pempat yaitu segmental jadi kalau begini saudara ingat bahwa apa risiko yang bisa dihadapi oleh pasien kita satu bahwa usus-usus ini pasti tumbuhnya tidak normal bagian distal-distal tidak normal kemudian kedua ada disproporsi daripada usus proximal dan distal maka pasien dengan atris small bowel ini sangat berisiko terjadinya short bowel syndrome sindrom adanya intestinal immaturity gangguan mobilitas khusus yang pendek pilih-pilih yang tidak sempurna dengan mal absopsi sehingga pasien ini risiko terjadinya sebaul sindrom ini problem daripada tak bersih khusus segala ya jadi suternya tanya bagaimana dok solusinya maka dokter swardi pasti sudah ngajari perioperatif pada pasien pasien anak ini baru setelah pasiennya stabil pasien ini dilakukan operasi secara urgent bukan situ tapi urgent dioptimalisasi dalam waktu satu dua maksimum tiga hari baru sederhana melakukan eksplorasi banyak teknik pedah yang diperkenalkan misalnya membuat suatu eksternisasi eksternisasi bisa ini modifikasi dari baga mikulik samping dengan samping di anastomosis dibikin stoma dua-duanya diharapkan nutrian dari proximal sini yang mau lewat sini silahkan lewat sehingga khusus distal ini sempat tumbuh tapi pada evaluasi kalau sempat tumbuh tinggal nutup saja ini isop cop disini khusus proximal disambungkan dengan site daripada distal distalnya dibuat stoma tujuannya apa ini dari jalan tol masuk ke jalan kampung sempit pasti berjubel disini risiko untuk gocor maka untuk mengurangi risiko tadi biarkanlah yang lain lewat sini jalan alternatif santuli terbalikannya dari sini yang mau lewat jalan kampung monggo silahkan yang mau lewat tol silahkan tapi nanti tertutup maksudnya terbuang ada rehband rehband disini disambung publik end to end tetapi dipasang cup dua cup cup yang pertama masuk ke proximal cup yang kedua ke distal tujuhnya ini untuk dikompresi sedangkan yang ke distal ini mungkin untuk irigasi supaya bisa dilancar jadi banyak teknik yang diperkenalkan tetapi kalau saya pribadi saya suka melakukan divided double stoma Anda dokter bedah di daerah boleh melakukan begitu dari stoma proximal dikeluarkan yang yang atrophy distal dikeluarkan apapun yang keluar dari stoma proximal ini ditampung kemudian nanti dengan melaton katheter masukkan ke distal dari sini yang proximal sini yang dulunya besar begitu ada di dekompresi begini dia nanti akan involusi mengecil sedangkan distal oleh karena kemasukan nutrien dia akan tumbuh pengalaman saya paling cepat dua minggu distal ini sudah tumbuh tetapi paling bagus kalau satu bulan orang tuanya diajari jadi dengan melakukan double stoma ini satu hari post-op saya sudah bisa memberikan apa namanya tropic feeding dengan D5 D5 dengan OGT buka tutup begitu OGT produksinya kurang dari 50% dari yang kita masukkan saya lepas saya kasih susu kemudian keluar dari sini masuk kenal pengalaman ekstrim saya adalah Atresia Yiyunum hanya 10 cm dari trait masuk susu keluar susu saya masukkan ke distal sekarang anaknya sudah mahasiswa semester 3 kalau anda sebagai dokter bedah di daerah saya ngajurkan janganlah menyimpan anastomosis anastomosis macam begini ribet sulit dan risiko bocor kalau ini tidak ada risiko untuk bocor itu saudara kemudian dilakukan delete anastomosis setelah satu bulan akan delete anastomosis dari goal kita adalah jangan sampai pasien tadi terjadi short bowel syndrome di terjadi short bowel syndrome dirangsang untuk tumbuh ini setelah tambahan saja apabila terpaksa memang pasien anda selamat terjadi short bowel syndrome maka ada teknik-teknik untuk operasi short bowel syndrome adalah ada tiga teknik ini ada pembeli alam tersendiri dianci step disini mesenteriumnya tapi setelah anaknya besar disini di split pembuluh darah satu kasihkan satunya sisi kanan satunya kasihkan sisi kiri dan sebagainya sekarang kita punya step ini enak sekali dan diagnostomosis end to end bisa disini isoperistaltic bisa juga antiperistaltic dibalik ini keuntungannya tapi ini tidak dianjurkan pada pasien push neck atau inflammatory bowel disease atau pasien kelainan kelainan vaskulen dan tidak dianjurkan apabila sisa usus tadi adalah yunum oleh karena vaskularisasi daripada yunum itu single vaskular seperti ini catatan berhasil bila untuk pasien yang segmental ini saya pikir kita lebih baik melakukan ini dengan cara step cara step ini cara step segmental tadi potong antemasi sentrial sentrial antemasi sentrial kemudian jahit maka dia akan bisa memajang cocok kira khusus halus yang saudara kalau kita kalau melakukan primer ini itu di jurnal-jurnal memang primer begini tetapi dia mampu melakukan TPN dan berapa lama dia melakukan TPN mereka tidak menyebutkan kadang-kadang bisa sampai berbulan-bulan sedangkan di sini BPJS pasien dengan albumin dua setengah mau dikoreksi albuminnya tidak boleh mana mungkin kita bisa membuat sambungan ini tidak bocor karena itu Mr. Bim ini menghancurkan kalau Anda melakukan penyambungan lebih baik lakukanlah stoma bahkan stoma yang multiple pun tidak masalah jadi multi stoma secara setengah secara ini kalau di tadi itu pertama ini ada obsursi di small intestine tadi itu lakukan double ini sprung saya katakan di sprung haram hukumnya pada bayi di lakukan stoma baik dilakukan pemasangan sektal tub dan washout secara berkala ini saya coba membuat suatu protokol tentang abdominal wall defect ini nanti saya kira tidak perlu saya bacakan Anda bisa baca sendiri bagikan di panitia problem-problem yang kita hadapi pada umpah lokal karena itu kita tidaknya di sini mumpung ada terteranak juga jadi untuk kelainan-kelainan gini tidaknya kita itu bekerja secara teamwork kalau kita bekerja secara teamwork maka enak jadi mungkinlah protokol tim untuk umpah lokal antara prof. prof. matemal ada waktu di perinata pasien gen dinicu neonatologi kecana dan anusiana protokolnya ini masing-masing protokolnya dari masing-masing profesi tadi itu ini alurnya saudara Anda bisa baca kalau tidak mengerti Anda bisa telepon saya kalau amnian dengan memberan amnian yang utuh dan non-operatif manajemen yaitu diberikan macam-macam ini ubat yang dioleskan pada memberan amnian tadi sebut sebagai istorotik aja dan merkulukum nitros argenti dan sebagainya tapi sekarang dunia atau kita di Indonesia memakai silver sur kagiasin yang merek dagangnya burnasin atau campuran polimisin basitrasin lemisin dan sebagainya secara spray kalau saya pribadi kalau ada umpah lokal begini maka setelah saya berikan es karotik ini kemudian saya lapisi dengan tul kemudian saya tutup dengan kasa steril kemudian saya pakai burita begini setiap hari dua kali saya ganti dengan dikencangkan setiap kali mengencangkan setengah senti setengah senti maka kalau memang kasarnya lebar begini maka secara bertahap dia akan bisa masuk ke abdomen atau kalau ada orang yang menjahitnya dengan begini tapi terlalu beskan saya menghancurkan pakai burita seperti ini sekarang kalau pecah kalau pecah siluplasti kalau defeknya lebar begini orang memakai wound retractor enggak tahu di Solo ada enggak wound retractor enggak ada di Bandung ada katanya saya cari enggak ada tetapi jangan putus asa jangan putus asa Anda bisa membuat wound retractor sendiri dengan pesarium tahu pesarium untuk prolap uteri itu ya ukurannya kan macam-macam dan ini elastis ya kemudian Anda memakai plastik plastik steril yang pembungkusnya apa tempatnya infus kalau infus dulu kan pakai botol sekarang infus itu kan pakai kantongan plastik itu permukaan dalamnya akan steril nah ini di apa namanya di kebagian yang untuk itu kemudian diubangin begini kemudian ini diperah masukkan ke dalam kepedatik ke dalam intraabdominal dia akan mengembang kemudian secara bertahap diperah tapi jangan lupa untuk memasukkan NACL 0,9% supaya selalu basah lembab sehingga dia bisa masuk pakai pesarium silahkan mencoba gastrosisis gastrosisis ini kalau gastrosisis abdomanya cukup karena dia sudah berkembang dia terjadi oleh karena vascular accident dan umbilicalnya ada di sisi kanan daripada defek defek tadi ada sisi kanan dari umbilical jadi tetap ABCDE-nya dulu harus kemudian anda melakukan repair sama dengan umbilical yang besar ini beberapa ilustrasi anda juga bisa begini kalau besar atau macam begini silahkan yang penting adalah khusus tadi tetap ombap dan bisa dimasukkan secara bertahap ke kantong abdomen nah ini saudara harus pahami yaitu bedanya umbilical cord hernia dan hernia umbilicalus barang siapa yang mau ujian ini saya keluarkan ini kalau umbilical cord hernia umbilical cord hernia ini disini terjadi herniasi isi usus ke dalam umbilical cord jadi ada kulit disini bekas umbilical cord tapi kalau hernia umbilicalis disitu terjadi keluarnya usus kasar defeksi umbilical oleh karena tidak menutupnya daripada usus-urus rektus abdominalis bukan umbilical cord ini 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 seperti begini fotonya obstruksi ini makasih begini ternyata usus yang masuk disitu mengalami kasrata ini atau begini ini umbil laut pada bisa tepi inserata kalau umbilical cord hernia cord hernia saya katakan banyak disertai dengan adanya opalocel ini tanpa opalocel ini dengan opalocel ada yang lebih lagi diklaim disini di saat kasus ini opsin lahir diklaim diklaim nah ini dia anorectal malform anda lihat anus membran panasius paling lat batem ingat ini lihat atropi dari labia mayor yang minor maka bisa dipastikan pelayanan ini adalah wakal type tipe wakal wakal bisa channel panjang channel ini jadi anorectal malformasi ini jenisnya bisa masing ini lubang apa saja ini ini ada anus keluar ususnya di sini ini kasih saya tapi gak banyak karena waktunya berkatas semacam begini atres atresia ini ada semacam pagi ini ada palus apalagi ya ini jadi itulah kepesalan Allah secara kita kita sekarang sedang menuju ke minimal invasif tetapi target kita adalah kita membuat anus yang kontinen dan tidak konspirasi ini ABQP nya membuat teknik PSARP yang bisa bertahan sampai 20 tahun tapi sekarang sudah sudah di apa namanya banyak ditinggalkan oleh orang untuk melakukan itu maka saudara harus ingat sphincter kompleks posisi daripada rektum tadi ada dimana kalau Steven ini supra levator translevator dan ini intralivator levator itu apa suatu garis yang ditarik dari permonturium sampai kesimpis kesimpis karena itu sekarang orang berpikir laparoscopic assisted anorectoplasty wilital pertama di susu oleh Jefferson tapi kalau anda cukup polos kompleks ini betapa sulitnya kalau anda pusing pokoknya kalau anda berpusing ria sebagai alibedah di darah mendapatkan malformasi anorectal tindakan kolostomi itu adalah yang paling tepat istilahnya kebu bingung jangan memikirkan hal-hal yang sulit kebu bingung lakukan kolostomi apakah kolostomi divided begini atau kolostomi apa monggo kesel terserah ada kolostomi apa atau yang penting pasiennya tidak berkorasi ini klasifikasi klasifikasi juga berkembang terus karena orang apa namanya tidak kuas dengan apa yang mereka dapatkan sampai saat ini tetapi saya membuat patoan sebagai berikut kalau bayi lahir pertama-tama lihatlah bariniumnya kalau tidak ada lubang anus maka tariklah pistol yaitu keluarnya mekonium apabila ada pistol ada mekonium yang keluar lihat bayinya laki-laki atau perempuan kalau tidak ada pistol laki-laki atau perempuan sama saja ada tiga jenis ini praktisnya begini tetapi kalau ada krikan aduh begini ini ini ternyata keluar mekonium dari tapi kecil sekali sebesar jarum maka tidak kuat maka anda sebagai alibedah jangan sekan-sekan melakukan insisi cutback hanya dengan lokal anestesi ini sepanjang satu senti insisi sudah jadi adekuat kalau sudah adekuat lakukan dilatasi teratur baru kemudian rujuk ke persuasi ini adekuat dilatasi secara teratur ini sangat adekuat ini kalau ini pasti tinggi kalau tinggi semacam begini kalau dulu kita membuat foto adalah stand-right foto atau invertogram pastinya dicungkir tapi resikonya bisa terjadi aspirasi maka sekarang dibuat ini cross table lateral view kemarin kita diskusi di jahana sorry kalau kita di Surabaya masih pakai minces dimana kakinya ditekuk tapi sekarang kita tidak pakai lagi jadi yang awalnya adalah kaki ini ditekuk menekan perut ini supaya udara terdorong ke blind box tapi sekarang anda cukup pakai dantalan kini taruh di bawah umbilitus mungkin sedikit dibuat lateral view maka udara yang ada di dalam usus pun akan terdorong kakinya tidak usah ditekuk kasihan ini anukutan gampang sekali saudara melakukan cutback sampai jadi anus ini sebenarnya anukutan tetapi mekonimnya sudah diresopsi sehingga tinggal mukus ini kalau anda pegang riset virusi pecah sonde disini terus diincisi maka akan jadul anus ini lebih jelas lagi anus total ini ectopic anus tidak di baris sekarang macam-macam colostomy masam-macam colostomy saudara bisa polo transostomy kanan bisa di tengah bisa di kiri bisa sigmoid bisa divided bisa loop doma macam begini tapi kalau lobstoma hati-hati prolapse semakan begini bisa terjadi lobstoma di tengah disaibit atau N kalau N syaratnya harus ada pistol apakah dengan uretra atau dengan vagina ini ectopic yang paling bagus setelah Anda memulakan colostomy apakah yang penting pasalnya keselamatan nah ini terakhir sekarang saya punya ide bagaimana hormati anorektal dengan atau tanpa pistol bisa kita lakukan operasi satu tahap primary tanpa colostomy tanpa colostomy tapi syaratnya mungkin bayinya harus berat 3-3,5 kg kalau ke film risikonya terlalu besar di sisi gini kita cari rektum yang paling pistol rektosikmoid kemudian kita potong kemudian kita lakukan mukosektomi seperti swasti seperti swafo gitu mukosektomi sampai ke blindfold kemudian kita masukkan busi ke kristal atau chrome fan atau disini kasih kasar pinot gitu kemudian kemudian anusnya kita insisi elit kemudian kita preparasi kita arahkan ke arah yang yang sudah ada tadi itu dan kita sepur-sepuran dan sesuati maka khusus yang ini kita turunkan seperti swafo itu mungkin pemikiran mari kita coba bisa sedangkan enak and so on trauma dan sebagainya saya kira nanti selain waktu saya kira cukup setian apa namanya informasi dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang kepenan atau membingung perasaan atau bagaimana kurang enak tetapnya tetapi semua itu tidak lebih tidak kurang adalah untuk apa namanya pencerahan kita pertama ya akhirnya kita berjah anak itu sangat berperan di dalam membangun untuk membangun Indonesia anak sehat Indonesia terima kasih selamat pagi menjelang siang oke terima kasih sekali dokter Purwati spesialis bedah spesialis bedah dari Surabaya yang wah begitu luar biasa materinya cukup dari A sampai S memang ini masih kalau untuk tingkat bedah anak masih superficial tapi sangat bermanfaat bagi untuk dokter bedah umum pada umumnya kemudian ini juga dokter Purwati lumayan waktunya banyak panjang sekali sampai 2 jam seperempat mampu bicara non-stop nanti snacknya diambil sendiri dokter iya terima kasih kapan-kapan kalau saya tidak minta snack apa-apa minta itu loh apa namanya tengkleng tunjukkan tengkleng yang paling enak tengkleng ya dok enggak ada lagi dokter yang di itu yang yang dekat pasar klewer itu enak sekali siang sore sudah habis dokter oke untuk ini ada session tanya-jawab mungkin ada yang menanyakan langsung saya kasih kesempatan dulu mungkin yang dari luar solo dari malang misalnya ada yang bertanya ada enggak kalau enggak ada dari Jogja ada dokter selamat pagi selamat pagi selamat pagi saya Wahyudi dok presiden dari Jogja dokter ingin bertanya dokter saya tertarik sekali dengan yang terakhir tadi terkait primary pada Atresiani itu tadi dokter Purwadi bilang tidak melihat kondisi dalam arti ada fistel atau tanpa fistel dokter untuk kondisi pasien sendiri apakah secara sistemik dan lokalnya itu dinilai kapan ini layak kita lakukan tindakannya bisa dilakukan primary itu yang pertama yang kedua saya izin bertanya lagi pada pasien dengan atresia isofagus seperti yang ditanyakan sejauh teman OPA tadi kita sering terkendala terkadang itu gangguan pneumonia sehingga kita untuk melakukan tindakan operatif sendiri bentrok dengan sejauh anestesi dokter karena mereka sendiri terkait pembiusan itu berpengaruh apabila pasien dengan gangguan pneumonia sedangkan tadi ada tindakan dengan double gastrostomy dokter yang bilang sampaikan apakah bisa dilakukan secara lokal dokter pada pasien ini di ruangan dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih dokter ilmunya sangat bermanfaat bagi kami mahasiswa dokter dan juga dokter Suwardi ini kanutan saya waktu saya masih ATLS yang menginspirasi untuk mengambil bedaan dokter terima kasih dokter Suwardi saya jawab pertanyaan yang kedua dulu jadi untuk melakukan gastrostomy jangan dilakukan di ruangan sodara dilakukan di OK dengan lokal anestesi bisa sangat bisa lokal anestesi sangat bisa double gastrostomy bisa dengan lokal anestesi pertama arahkan ke proximal ke kranial tapi Anda harus pakai image harus pakai image untuk melihat apa namanya mandrin sodara yang radio opak tadi sudah melewati diafragma atau belum kemudian mengembangkan balonnya juga memakai water soluble kontras untuk melihat bahwa betul-betul tidak ada celah lagi jadi sangat bisa dengan lokal anestesi bisa dukung life saving lokal anestesi tidak ada masalah gastrostomy tidak masalah pertanyaan kedua tentang primary repair otomatis itu ada syaratnya syaratnya adalah pasiennya harus satu aterem tidak ada gangguan jantung yang kedua adalah berat badannya cukup minimal 3 kg kalau berat badannya 2,5 kg nge-pair juga saya lebih baik melakukan stoma dulu tapi stoma anda lakukan stoma yang paling distal yang paling bagus nanti dari distal itu akan kita mukusektomi sehingga itu merupakan master tough-nya untuk tuntunan kita ke anak itu dokter jadi kita tidak merupai spilter kompleks sangat minimal sederahnya di dalam masker kompleks tadi terima kasih dokter sama-sama oke ada pertanyaan lain dari juga saya kasih kesempatan kalau tidak ada dari undip undip kayaknya ada yang masuk juga tidak ada Surabaya Surabaya tiap hari sudah ketemu kalau gitu dari dari Solo mau pertanyaan langsung gimana ini memang ada beberapa pertanyaan lewat SMS ya dok saya bacakan ya selamat pagi dokter mohon izin saya Kevin resident bedah semester satu izin untuk mengirimkan pertanyaan yang sudah muncul oke terus ini pada penanganan hernia inkarsir rata pada anak dengan sekonservatif mungkin yang ingin saya tanyakan kapan atau dalam kondisi bagaimana kita harus melakukan operasi terima kasih dokter ini dari ratri resident bedah saya jawab dulu ya jadi sudah berapa lamapun Anda wajib hukumnya untuk sekonservatif mungkin tadi ya kalau dengan konservatif misalnya gagal misalnya dua kali saudara memberikan supusuturia tidak berhasil apalagi kalau anak Malaysia sudah lebih dari 24 jam ya sudah indikasi untuk open saya kira itu indikasinya kalau memang satu dari anak Malaysia sudah lebih dari 24 jam kedua Anda sudah mencoba secara konservatif mencoba tetapi tidak berhasil open ya tapi coba dulu sekonservatif mungkin jangan langsung open makasih oke kemudian pertanyaan berikutnya dari dokter Muamar BPDS UNS untuk CDH dengan keterlibatan gaster yang masuk rongga torakal mengapa angka prognostiknya lebih buruk itu pertanyaan dokter ya seperti dikatakan ya gaster gaster itu apa namanya adalah proses pertama digestion digestion kita ya disitu di apa namanya akan diremas-remas dicampur dengan enzim dan cairan lambung kalau gasternya ikut ke sana otomatis otomatis pertumbuhannya kurang bagus otot-tototnya juga kurang kuat ya itu 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 jawabannya ya kemudian berikutnya adalah risiko terjadinya gastro sebagian reflux juga cukup besar ger oleh karena itu dianjurkan maka pasien ini dilakukan kunduplikasi untuk mencegah ger di belakang hari itu kira-kira cukup jelas ya kemudian ada pertanyaan lain ini cukup banyak saya pilih dari risiko UNS semester 3 pasien yang direncanakan anastomosis setelah ileustomi berapa lama bisa dilakukan anastomosis ideanya dan faktor-faktor apa yang menentukan ileustomi layak untuk di anastomosis terima kasih banyak dokter ya jadi kalau saudara mau melakukan anastomosis suatu stoma ya perseratannya adalah nutrisinya harus cukup ya indikatornya apa hemoglobin elektrolit serum albumin ya itu harus cukup jadi jadi dia dalam keadaan eumetabolisme ya tidak ada tambahan albumin dari luar ya tidak ada tapi dia bisa sintesis sendiri kan juga hemoglobin bisa sintesis sendiri jangan ditransfusi ya itu itu idealnya ya jadi as soon as possible yang penting adalah enteral nutrisi harus secepat mungkin ya kenapa untuk mencegah terjadinya atrofi daripada fili-fili tadi kalau Anda lama melakukan enteral nutrisi maka fili tadi kalau sudah atrofi lama kembalinya kalau saudara mau bagus lagi apa yang keluar dari stoma proximal masukkan ke stoma dista dari small intestine itu akan mempertahankan daripada fili-fili tadi itu itu Dr. Suardi tidak ada batasan waktu dalam hari ini hari, minggu atau tidak tapi kondisi pasien jadi berisimnya sesegera mungkin dengan catatan sudah tidak katapulik harus anak pulik state terus ada pertanyaan lain dari KUKO BPDS UNS pada hipoplasi paru seberapa besar efek dari program rehabilitasi paru dan kapan tindakan pembedahan dapat dilakukan jadi hipoplasi paru akibatnya tadi hipertensi pulmonal jadi tahapan-tahapan pertama kita seperti tadi itu jadi kalau misalnya dengan HFO nyaut itu artinya hipoplasinya sedang kalau tidak nyaut maka tahapan berikutnya adalah pakai nitrogen oxide pakai nitrogen oxide tidak nyaut kita pakai ECMO kalau kita sudah pakai ECMO maka operasi berikutnya adalah terakutomi dengan melakukan penemektomi jadi paru-paru hipoplasi berat tadi harus dipotong karena disitu terjadi proses santeng orang dengan satu paru-paru tidak ada masalah tapi dengan paru-paru yang gandoli ini tidak boleh itu jadi pada prinsipnya misalnya CDX tadi itu untuk menghindari terjadinya baru trauma itu pun saya pribadi tidak melakukan pemasangan chest post-op bisa tidak makan chest karena ada jurnal yang mengatakan chest itu juga merupakan berkontribusi terjadinya baru trauma jadi pasien nafas biasa nangis fisioterapi nafas dengan nangis itu lebih bagus kalau terjadi baru trauma terjadi penamanya respiratory dysplasia pulmonia dysplasia itu panjang itu ceritanya malah terima kasih memang kami di sulung juga tidak pernah memasang ini chest ya ikut gunnya ya prinsipnya hipoplasi itu karena terjadi hipertensi pulmonial itu yang menyebabkan kematian sangat tinggi sangat cepat pada diaframatika gitu ya dokter ya pertanyaan berikutnya ada juga komplikasi akibat atres esopagus adalah dismotilitas esopagus apa saja manajemen pasca operasi yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut ya ya otomatis klien kalau ingin tahu atres esopagus sambung ada yang dismotilitas juga ada ya jadi itu yang disebut sebagai dispepsia ya jadi kalau kita bicara tentang dispepsia akan panjang saudara ya nanti topiknya lain lagi dispepsia silahkan dispepsia bisa uruh harinya bisa usufaknya apasajakah itu nah itu nanti tunggu tanggal mainnya nanti ngundang lagi lho dok tengkleng ya terima kasih ada pertanyaan lain juga ini dari dokter Erwin PPD BEDAWNS apakah dari pemeriksaan penunjang dapat dibedakan penyebabnya pada saat preoperasi pada pasien dengan stenosis atau atresia dodenum misalnya penyebabnya let pain atau kankreas anular jadi bisa enggak kira-kira diprediksi dari preop penyebab tersebut terima kasih jadi begini saudara yang kita omong sekarang adalah obstruksi setinggi dodenum obstruksi setinggi dodenum bisa dua macam total obstruction and partial obstruction apakah itu total obstruction atau partial obstruction penyebabnya tiga trio itu sulit dibedakan sulit dibedakan ada orang yang melakukan upper GI foto dengan water solubil kontras ada ada orang yang melakukan foto kolon ada juga tapi yang penting adalah lihat scattered air di pedestal daripada hidup tadi kalau ada berarti parsial bisa ketiga hal tadi bisa meliburkan itu ya memang untuk misalnya malrotasi bisa dideteksi awal dengan kolon in look gitu ya dok tidak dikatakan juga dengan upper GI tracks tadi muncul berarti tanda juga malutasi mulai terjadi populus tapi memang apa di secara klinis itu kurang apa ya terlalu ribet ya dok yang penting ketemu double bubble ya gampangnya yang itu tadi cuma saya ada yang kurang Dr. Swati hati-hati harapan saya kalau ada begitu Anda lakukanlah USG yaitu USG untuk deteksi adanya volvulus neonaturum midgard volvulus yaitu lihatlah whirlpool sign seperti pusaran air gitu ya sedangkan malrotasi sendiri jenisnya juga matem-matem macem-macem malrotasi sendiri macem-macem izin dokter ya silahkan izin mungkin untuk sambil menunggu pertanyaan yang lain kita take session foto dokter untuk para peserta yang sudah hadir untuk diminta sejenak untuk on cam supaya kita bisa mengabadikan acara hari ini sebagai didokumentasikan oke untuk disiapkan nanti dari pediatri ada yang mau nanya lagi boleh dari UPA ya sangat kami tunggu untuk bisa kita kerjasama terutama bisa dimana di lapangan nanti ya kadang-kadang datang ke bedana itu sudah terlambat gitu ya oke saya tunggu pertanyaan dari pediatri tidak mungkin boleh oke oke dokter izin kita hitung bersama ya dok satu dua tiga siap beberapa kali lagi sebentar satu dua tiga tiga sekali lagi satu dua tiga satu lagi untuk page terakhir satu dua tiga terima kasih dokter terima kasih sampai jumpa ya izin dokter mungkin terima kasih dok sama-sama kira-kira ada pertanyaan lagi dari para partisipan yang belum banyak ya seratus tujuh tujuh tadi alhamdulillah dok tadi hampir dua ratus dok seratus sembilan pul berapa tadi kan sudah ada yang live mudah-mudahan bermanfaat ya oke ada masih ada pertanyaan dari partisipan oke enggak ada ada cukup kalau ada apa-apa jangan jangan sekan-sekan kalau ada apa-apa jangan sekan-sekan koling dokter swati koling saya tapi saya ada sama anak-anak kita disitu ya terima kasih oke kalau gitu acara oke dokter kuliah ini kuliah dari pakar Mbak Gita bedanak di Indonesia ya termasuk Mbak ini karena letakkan dirinya bedanak di Indonesia beliau dokter sangat pakar ya terima kasih sekali dokter sudah memberikan banyak ilmu mudah-mudahan bisa kami manfaatkan di lapangan amin amin jangan kapok-kapok memberikan kami sangu sangu yang tidak berujud ya dokter kami sendiri sebagai moderator mohon maaf bila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan ya nanti di lain hari kita perbaiki lagi insya Allah terima kasih dokter sampai jumpa sampai jumpa kak assalamualaikum waalaikumsalam 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 dokter izin kita tiba di akhir acara sebelumnya terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru kami dokter Purwadi spesialis beda spesialis beda anak dari SMF beda anak Universitas Erlangga dan juga guru kami yang tidak pernah letih untuk memberikan pelajaran dan juga inisiasi acara hari ini webinar ini kepada dokter Suhardi spesialis beda spesialis beda anak dan juga kepada ketua program studi ilmu beda FKUNS dokter-dokter Kristanto Yuliarsa spesialis beda konsultan onkologi MKS dan tidak lupa yang kami muliakan para partisipan para spesialis residen dan juga dokter serta para tenaga kesehatan yang bergabung dan join webinar hari ini semoga webinar hari ini dapat bermanfaat dan juga kita sampai jumpa lagi di acara webinar Bedah Solo selanjutnya terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturnum doktor maturnum doktor maturnum doktor maturnum doktor maturnum terima kasih doktor wardi doktor burось salam doktor maturnum doktor banyak alumnus juga yang ikut ya hatap hadir dok alumnusnya ya wah ini selamat diting baunya oke 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 hai 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 tutup aja koneksionist Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam